Donasi dakwah YouFit. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Yang akan membahas tentang sejarah kehidupan Rasulullah s.a.w. guna kita mengambil pelajaran dan hikmah-hikmah yang berharga darinya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. sebelum turunnya wahyu yang pertama kepada beliau s.a.w. Manakala telah dekat waktu diutusnya seorang Nabi dan Rasul di akhir zaman, Nabi yang terakhir untuk seluruh manusia. Maka di Jazirah Arab ketika itu menyebar kabar berita, sudah menyebar kabar berita tentang akan datangnya, akan diutusnya seorang Nabi akhir zaman. Ibn Ishaq mengatakan Para pendeta Yahudi dan para pendeta Nasrani, demikian pula, para dukun dan paranormal di kalangan Arab, mereka sudah mulai membicarakan. Tentang, akan diutusnya seorang Nabi akhir zaman, akan diutusnya Rasulullah s.a.w. Dan itu terjadi sebelum beliau diutus, mereka sudah membicarakan hal tersebut, mereka sudah mengetahuinya. Adapun para pendeta Yahudi dan Nasrani, mereka mendapatkan berita tentang akan diutusnya seorang Rasul dalam waktu dekat. Mereka dapatkan berita itu dari kitab-kitab suci mereka, atau dari ilmu yang mereka dapatkan secara turun-temurun dari Nabi-Nabi mereka sebelumnya. Nabi-Nabi mereka telah menjelaskan bahwasannya, kelak akan diutus di Jazirah Arab, seorang Nabi akhir zaman, yang akan diutus kepada segedap manusia. Setelah dijelaskan sifat-sifatnya, ciri-cirinya, ciri-ciri tempat beliau akan diutus, ciri-ciri waktu dan zamannya kapan beliau akan diutus. Mereka sudah tahu akan hal itu. Adapun para dukun dan para normal dari kalangan Arab, mereka mendapatkan kabar akan ada seorang Nabi yang diutus. Mereka mendapatkan kabar tersebut dari jin, para jin, kolega-kolega mereka, yang mencuri-curi berita dari langit. Tentu saja ini tidak menjadi pembenaran tentang aktivitas atau amalan yang dilakukan oleh para dukun dan para normal. Tidak. Mereka adalah orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tersesat dari kebenaran. Hanya saja terkadang, berdasarkan berita yang dicuri oleh kolega mereka dari kalangan jin, berita yang mereka dapatkan dari langit, mereka mendapatkan satu kebenaran. Namun mereka membukusnya dengan seribu satu kebohongan. Sekali lagi, para dukun dan para normal di kalangan Arab, sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, mereka sudah memperbincangkan bakal datangnya seorang Nabi. Namun, Ibnu Ishaq menyebutkan di sini, Orang-orang Arab tidak peduli dengan apa yang dibicarakan oleh para dukun dan para normal ketika itu. Mereka tidak peduli. Mereka tidak mempercayai apa yang mereka ucapkan tentang akan datangnya seorang Nabi. Sampai benar-benar Allah SWT mengutus seorang Rasul dari kalangan mereka. Barulah mereka menyadari tentang apa yang dulu pernah diungkapkan, pernah dibicarakan oleh para dukun dan para normal. Ternyata benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang mereka bicarakan. Namun, sekali lagi, ini tidak menjadi bukti akan benarnya seorang dukun atau para normal. Tidak. Dukun dan para normal mereka adalah orang-orang yang menyimpang dan tersesat. Mereka adalah pendusta. Namun, terkadang ada sesuatu yang benar yang mereka dapatkan. Kabar dari langit yang dicuri oleh kolega-kolega mereka dari kalangan Jin. Apa yang diungkapkan oleh Ibn Ishaq ini dituangkan oleh Ibn Hisham dalam kitab sirahnya Asira An-Nabawiyyah. Kemudian ada beberapa kejadian sebelum diutusnya Rasulullah SAW menjadi Nabi dan Rasul. Ada beberapa kejadian yang menggambarkan tentang realita ini. Bahwasanya, berita akan diutusnya Nabi Akhir Zaman di tengah-tengah atau di Jazira Arab itu sudah menyebar luas. Ada beberapa kejadian yang membuktikan hal tersebut. Yang pertama, Orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah yang bertetangga dengan Bani Abdil Ash'hal, mereka berkata, Orang-orang Yahudi ini mengatakan, memberitakan tentang perkara-perkara yang akan terjadi setelah kematian, hari kebangkitan, tentang hisab, tentang mizan, tentang surga dan neraka. Namun, orang-orang Arab dari Bani Abdil Ash'hal ini tidak percaya dan mereka meminta bukti. Lantas apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi ini? Mereka mengatakan, buktinya adalah, Buktinya nanti akan datang seorang Nabi di Jazira Arab ini. Dan mereka memberikan isyarat antara Mekah dan Yaman. Di antara Mekah dan Yaman ini, sebentar lagi akan diutus seorang Nabi dan Rasul akhir zaman. Ia yang akan nanti menjelaskan tentang kebenaran, apa yang kami ucapkan tentang perkara hisab, mizan, surga dan neraka, kehidupan setelah kematian. Ini dituliskan oleh Ibn Hisham dalam kitabnya Sirah Al-Nabawiyah, disahikan oleh Al-Hakim dalam Al-Nustadrak, dan kata beliau sahihun ala syarti muslim. Riwayat ini sahih berdasarkan kriteria imam muslim, wawafakahu al-dahabi, dan hal tersebut disepakati oleh imam al-dahabi rahimahullah ta'ala. Kemudian kisah yang kedua, Kisah Ibn Al-Hayban. Siapa Ibn Al-Hayban? Dia adalah seorang laki-laki yang berasal dari Syam. Dia datang dari Syam menuju Madinah. Ubayil al-Ba'athati bisini, beberapa tahun sebelum diutusnya Rasulullah SAW menjadi Nabi dan Rasul. Dia berkata kepada penduduk Yahudi, orang-orang Yahudi yang berada di Madinah. Dia menjelaskan sebab kedatangannya. inna sababa kudumihi, tawakku'u khurujin Nabi'in fayatba'ahu wada'al Yahuda ila itiba'ihi. Dia mengatakan bahwasannya sebab kedatangan dia menuju Madinah adalah sebentar lagi akan diutus seorang Rasul. Dan dia akan mengikuti Rasul tersebut. Dan Ibn Al-Bayhan, Ibn Al-Hayban ini, mengatakan kepada Yahudi, menyuruhkan kepada Yahudi untuk mengimani Nabi tersebut, dan mengikutinya, manakala dia telah diutus. Ini juga dituliskan oleh Ibn Hisham dalam serahnya. Dan Al-Hafidh Ibn Al-Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian kisah yang ketiga, adalah kisah yang sangat ma'ruf, yang terkenal, kisah Salman al-Farisi. Salman al-Farisi, sahabat Rasulullah SAW yang, dia berasal dari keluarga bangsawan di Persia. sebuah keluarga yang menyembah api. Keluarga majusi. Namun fitrahnya dia, menariknya untuk berusaha mencari kebenaran yang sejati, mencari agama yang hakiki. Sampai dia bertemu dengan seorang rahib dari kalangan Yahudi. Rahib tersebut kemudian, menuntun dia, mengisyaratkan kepada dia untuk datang ke Madinah. Karena sudah dekat waktunya, diutusnya seorang Nabi akhir zaman, di Jazira Arab. Akhirnya Salman al-Farisi datang ke Madinah, dan beliau bertemu dengan Rasulullah SAW. Kisah yang sangat terkenal. Semua kisah ini menunjukkan bahwasannya, kabar tentang akan diutusnya Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul akhir zaman di Jazira Arab, itu adalah kabar yang sudah menyebar, sudah menjadi perbincangan di kalangan orang-orang yang berilmu bahkan. dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kemudian, apa yang terjadi? Apa aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menjelang datangnya wahyu yang pertama? وَقُبَيْلَ بُلُوْكِ النَّبِيُّ صَلَّلَيْهِ صَلَّلَيْهِ الْقَلْوَةِ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلْوَةِ Menjelang usia beliau yang ke-40 tahun, Rasulullah SAW tiba-tiba saja, beliau mendapati dalam diri beliau rasa cinta bentuk berkhalwa. Hasrat yang begitu kuat yang Allah tanamkan ke dalam jiwa beliau untuk berkhalwa, menyendiri, mengasingkan diri dari masyarakat Arab jahiliyah yang ketika itu sudah tenggelam, sudah begitu jauh persesat dalam tradisi dan budaya mereka, dalam ritual keagamaan mereka, dalam moral mereka. Sudah sangat jauh. وَدَالِكَ لِمَا فِي الْخَلْوَةِ مِنْ صَفَائِ النَّفْسِ وَهُدُوْ إِلْبَالِ memikirkan tentang penciptaan Allah SWT yang agung antara langit dan bumi, penciptaan langit dan bumi yang begitu agung dari Allah SWT. itu menjadikan beliau merasa yakin bahwa saya dengan menyendiri, dengan berkhalwa tersebut, beliau bertambah dekat dengan pencipta beliau yang sejati. yaitu Allah SWT. وَقَوِيَتْ مَحَبَّتُهُ لِلْخَلْوَةِ عِنْدَ مُقَارَدَةِ إِحْيَا إِلَّهِ لَهُ semakin dekat waktu datangnya wahyu yang pertama, semakin intens dan semakin kuat hasrat beliau untuk berkhalwa, menyendiri. Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, bertakarruh, bertafakkur. وَإِذَا عَدَ مِنْ مُجَاوَرَتِهِ بَادَعَ بِالْتَّوَافِ بِالْبَيْتِ تُبْمَنْ سَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ Manakala beliau kembali, dari uzlah beliau, dari huwahira, beliau melakukan tawaf di Baitullah Ka'bah. Dan ini adalah hal yang tersisa dari syariat Nabi Ibrahim AS yang diilhangkan kepada Rasulullah SAW oleh Allah SWT. Jadi Allah SWT masih memberikan taufik kepada Rasulullah SAW untuk melakukan ibadah yang benar. Yang menjadi warisan dari syariat Ibrahim AS. Beliau melakukan tawaf, kemudian beliau kembali ke tempatnya. Lantas, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Guwahira ketika beliau menyendiri, beruzlah. Al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullah Ta'ala, menjelaskan dalam kitabnya, Al-Bidayah wa-Nihaya. Bahwa usahnya para ulama berbeda pendapat tentang ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berada di Guwahira. Ada yang mengatakan, Rasulullah beribadah dengan ritual atau syariat yang ada pada syariat Ibrahim, syariat Nuh AS. atau ada yang mengatakan beliau beribadah dengan cara ibadah Nabi Musa atau Nabi Isa ini adalah diantara pendapat-pendapat para ulama. Namun, tidak ada kabar yang pasti tentang hal ini. Sehingga, Al-Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah Ta'ala, beliau mengatakan, Nabi SAW yang menaiki bukit kemudian beliau menyendiri berkhaluah di Guwahira dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Dengan ibadah yang diilhamkan oleh Allah kepada beliau ketika itu. Yang jelas, Rasulullah SAW beribadah. Bagaimana ibadahnya? Ibadahnya adalah ibadah yang diajarkan oleh Allah SWT kepada beliau yang diilhamkan ke dalam hati beliau. Di antara para ulama juga ada yang menjelaskan bahwasannya ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika itu adalah ibadah tafakkur dan ibadah uzlah itu sendiri. Kita tahu, tafakkur adalah salah satu jenis ibadah hati memikirkan tentang kebesaran Allah, kebesaran ciptaan Allah SWT. yang dengan itu semakin menambah keimanan dan rasa rasa cinta dan rasa takut kita kepada Allah SWT. Inilah ibadah tafakkur dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika dikuahir. Dan ibadah yang kedua yang beliau lakukan adalah ibadah uzlah, menyendiri. Uzlah atau menyendiri memisahkan diri memisahkan diri dari masyarakat yang sudah tenggelam dalam kesesatan dalam kebobrokan moral dalam kemerosotan budi pekerti terlebih lagi masyarakat tersebut sudah didominasi dengan kesyirikan ritual-ritual yang syarat akan persembahan peribadatan kepada selain Allah SWT karena kalau masyarakat sudah masyarakat seperti itu sudah tidak bisa lagi untuk diperbaiki maka menghindar dari mereka menyendiri menyelamatkan agama kita itu adalah ibadah tersendiri sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Kemisah yang dilakukan Allah SWT demikianlah beberapa kejadian yang kita sampaikan kejadian menjelang diangkatnya Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul kejadian menjelang turunnya wahyu yang pertama dari Allah melalui Jibril untuk Rasulullah SAW semoga apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi kita dan insya Allah kita akan membahas tentang beberapa pelajaran yang penting dari kejadian-kejadian yang telah kita sebutkan ini pada pertemuan berikutnya Bi'ithnillah Adha wa sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Donasi dakwah Yufit Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam Terima kasih telah menonton!